Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ketemu lagi di matakulah etika profesi dan pokok bahasan kita kali ini adalah kebijakan hukum cybercrime cyber law jadi undang-undang hukum di bidang cyber nah kenapa harus ada ini tentu saja karena ada tindak kejahatan dulu sebelum ada tindak kejahatan atau puluh internet belum marah mungkin ini tidak akan marah namun begitu ada internet maka makin banyak yang menginginkan sehingga ini diperlukan sebenarnya masyarakat yang ada di dunia virtual itu sama saja dengan masyarakat yang ada di dunia nyata hanya memang orangnya memang tidak nampak sehingga orang-orang ini bersifat virtual cyber law ini merupakan hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet Oke jadi sebelum merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya melibuti setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet ruang lingkupnya apa nah diantaranya di Jonathan Rossener dalam cyber law dia mengklarifikasikan terhadap hak cipta atau copyright kemudian hak merek atau trademark kemudian penyemaran nama baik atau defamation fitnah penistaan penghinaan atau his speech serta terhadap fasilitas komputer atau hacking viruses illegal access pengaturan sumber daya internet seperti IP address domain name dan sebagainya juga ini masalah kenyamanan individu prinsip kehatian atau judi care harus hati-hati ya ya ini berprinsip pada diri kita sendiri tindakan kriminal biasa yang menggunakan internet seperti alat kemudian isu prosedur seperti yuridiksi pembuktian penyelidikan dan sebagainya kontrak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital ini masih walaupun sudah masih menjadi dilematis tapi tetap jalan pornografi hati-hati kalau anda membuat film dokumentasi untuk penyelidikan sendiri namun ternyata terupload ke dunia internet maka akan jadi masalah besar pencurian melalui internet nah maling jadi kalau di dunia nyatanya maling di internet juga akan seperti itu perlindungan konsumen pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce e-government e-education dan sebagainya nah ini adalah pengaturan sabar krim dalam undang-undang ITE undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE undang-undang ITE adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber ini ini berdasarkan keputusan presiden RI nomor R 70 pres 9 25 tanggal 5 September 25 naska undang-undang ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI dan kemudian pada tanggal 21 April 2008 undang-undang ini disahkan muatan utamanya adalah pengaturan transaksi elektronik dan juga tindakan sahab cyber ini nah tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal adalah distribusi atau penyebaran transmisi dapat diaksesnya konten ilegal kesusilaan misalnya perjudian misalnya berita bohong misalnya dan sebagainya dengan cara apapun melakukan akses ilegal ini tidak diperkenankan intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan intervensi misalnya gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik gangguan terhadap sistem elektronik tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik tindak pidana tambahan yang terakhir adalah perberatan terhadap ancaman pidana selah ya ketika sebuah hukum atau norma dibuat tentu mungkin ada selahnya karena pasti ada kelemahannya tentu saja ini harus bisa diantisipasi oleh semuanya apa yang mempengaruhi kenyataan ini keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang kita tidak bisa apa yang akan terjadi di masa datang kita ketahui kecuali hanya sebatas prediksi kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok maupun bangsa ya kelompok pada saat undang-undang diundangkan langsung konservatif ini suharyanto tahun 2012 celahnya misalnya pasal pornografi di internet atau cyberpron cyberporn pasal penjudian di internet atau gambling online pasal penghinaan dan atau penyebaran nama baik di internet pasal pemerasan dan atau mengancam melalui internet penyebaran berita bohong dan menghasutan melalui internet dan juga protokasi provokasi melalui internet pornografinya bagaimana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan misalnya pertama pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak tidak terdapat aturannya kedua definisi kesusilaannya belum ada penjelasan batasan tidak susila itu bagaimana apa telanjang atau hanya membuka baju aja atau bagaimana pasal perjudian di internet atau gambling online nih pasal 27 ayat 2 undang-undang IT berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian bagi pihak-pihak yang tidak tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut akan tetap tertibat dalam acara perjudian di internet misalnya para penjudi tidak dikenakan pidana ini pasal penghinaan atau pencemaran nama baik sampai sekarang pun ini masih jadi di lima pasal 27 ayat 3 undang-undang IT ini berbunyi setiap orang dengan sengaja dan dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini masih kacau dengan mengkritik orang yang mengkritik dikenai pasal ini pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan baik kolom yang arogan yang saya katakan Hai pasal pemerasan dan atau pengancam melalui internet pasal 27 ayat 4 undang-undang IT berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman undang-undang IT tidak tahu tidak atau belum mengatur mengenai cyber terorisme yang ditujukan kepada lembaga atau bukan para orangan penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet pasal 28 isinya berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik via yang menjadi korban atau adalah konsumen dan perlakunya produsen sementara di lanvia bisa jadi yang menjadi korban adalah sebaliknya hati-hati provokasi pasal 28 ayat 2 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusnah permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat terhadap beda tertentu berdasarkan atau suku agama ras dan antar golongan atau sara di pasal tersebut disebutkan istilah informasi dan tidak dijelaskan informasi yang seperti apa oke jadi kira-kira bahasan kita tentang eh saya berkrim hari ini seperti itu semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh